yang paling kuat adalah kediaman, keheningan ini sarannya Leonardo untuk tidak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitar diam itu dahsyat kalau tidak percaya kalau kamu punya teman pendiam itu kan lebih membuatmu agak gimana daripada yang cerewet jadi yang ngomongnya sedikit-sedikit tapi mantap itu kan lebih luar biasa daripada yang ngomongnya banyak tapi tidak jelas kamu juga butuh momen-momen kesendirian kenapa sih tidak harus terlalu banyak terpengaruh katanya Leonardo da Vinci kalau engkau sendiri, engkau memiliki dirimu sepenuhnya kalau engkau ditemani oleh satu orang engkau hanya memiliki dirimu setengahnya bahkan kurang karena eksistensimu harus negosiasi dengan eksistensi temanmu yang lain sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping engkau akan jatuh lebih dalam dalam situasi yang sama jadi momen kesendirian itu penting kenapa kok kita butuh momen kesendirian karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya kenapa? karena kalau bersama orang lain ada negosiasi kamu tidak bisa full sesuai keinginanmu karena akan tabrakan dengan keinginan orang yang bersamamu kalau kamu berdua berarti dirimu tinggal setengah atau mungkin kalau dia ngambilnya banyak yang dirimu bisa lebih dari setengah semakin banyak orang semakin kamu harus negosiasi dengan banyak orang jadi kamu butuh momen yang kamu menikmati dirimu sendiri hidup sebagai dirimu sendiri kalau bareng-bareng kayak gini kan kamu harus memperhatikan kiri-kanan sebenarnya kamu ingin selonjur sejak tadi kalau aku selonjur yang depan ketendam mati rame lagi belum gelasnya misalnya itu kan jadi dalam hidupmu carilah momen-momen yang kamu bisa menikmati dirimu sendirian semakin banyak orang terlibat semakin kamu harus negosiasi ngomong aja kan diatur kalau semakin banyak orang tadi saya mau misuh tidak berani mau ngomong saru tidak berani mau ngomong kenapa? banyak orang tapi kalau di kamar sendirian misuh-misuh saat kapoknya tidak masalah kan kamu sejak tadi ingin misuh-misuh ngaji tidak selesai-selesai selangantuk misalnya tapi kan tidak berani banyak orang lain nanti mungkin kamu saking tidak kuat terus ke kamar mandi kan sendirian kamu baru misuh-misuh sakapoknya itulah gunanya momen kesendirian mewujudkan dirimu seutuhnya sehingga kamu bisa terus mencermati oh ternyata aslinya diriku itu ini kalau kamu tidak punya momen kesendirian biasanya tampilan dirimu itu selalu bias tidak asli karena kamu harus menyesuaikan dengan maunya orang lain terus orang yang menggunakan waktu maka waktu akan cukup untuk apapun yang dia inginkan kalau ada orang kok selalu bilang pak waktunya tidak cukup pak kegiatan saya banyak pak macem-macem itu biasanya orang yang justru banyak menyianyikan waktu waktu itu cukup untuk membuatmu jadi apapun kamu ingin jadi orang sebesar apa sebesar siapa bisa orang lain itu punya waktu yang sama kayak kamu cukup kenapa kok kamu selalu merasa tidak cukup kurang waktu biasanya banyak waktumu yang untuk hal-hal tidak penting sia-sia jadi time stays long enough for those who use it jangan beralasan tidak ada waktu waktu selalu ada as well spend day bring happy sleep so life will use bring happy death sebagaimana kalau hari yang indah akan membuat tidur yang bahagia maka hidup yang indah akan membuat kematian yang bahagia kalau kamu hari-harimu menyenangkan tidurmu kan pulis indah tapi kalau hari-harimu stres sedih malam kamu tidak bisa tidur tidurmu tidak enak hidup kita juga begitu jangan dikira kalau hidupmu saya hidup di dunia ini kacau tidak apa-apa susah rusak tidak apa-apa yang penting di akhirat bahagia tidak bisa kalau di dunia rusak dan kacau ya kemungkinan akhiratnya sama analoginya kayak hidup kita kalau hidup kita dalam sehari enak tidurnya juga enak tapi kalau hidupnya kacau tidurnya tidak akan enak jadi analoginya sederhana terus aku cinta orang-orang yang bisa tersenyum dalam kesulitan yang bisa kuat dalam tekanan dan yang bisa melahirkan keberanian melalui refleksi berpikir jadi orang-orang yang kesulitan apapun tetap membuat dia tersenyum tekanan apapun tidak akan meruntuhkan dia malah dia lebih kuat dan orang-orang yang setelah berpikir kemudian berani bertindak kalau hidupmu tidak ada cintanya unsur cintanya tidak ada maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta yang membahagiakan itu cinta kalau tidak percaya ya coba kamu alami karena unsur yang paling mulia unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta selain manusia tidak jadi hidup tanpa cinta is no life at all terus ada quote selanjutnya if there is no love what then kalau tidak ada cinta terus gimana kita harus hidup hidup kita tidak akan ada nilainya ketika tidak ada cinta maka hidup kita isinya adalah pamrih-pamrih interest interest kepentingan kepentingan egoisme egoisme yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita jadi kita butuh cinta bukan budak cinta loh ya kita butuh cinta nah meskipun begitu katanya Leonardo semakin dalamnya rasa akan semakin besar sakitnya sakit itu tidak harus nunggu diputus loh ya meskipun tidak putus itu cinta itu kan perjuangan cinta itu pengorbanan yang pertama dikorbankan itu ego dan itu sakit mengorbankan ego itu kan sakit kamu pinginnya ABC tapi karena ada dia yang ABC harus kamu ganti DEF itu kan pengorbanan dan itu sakit tapi sakitnya cinta itu nikmat cuma ini hanya diketahui yang pernah yang tidak tidak akan tahu maka kalau ingin tahu cintalah ya oke atau kalau memang tidak ada yang objek yang bisa kamu cintai ya sepulah cintailah apa saja ya ya paling tidak cintailah produk produk Indonesia oke yuk malah iklan terus tapi kalau ingin bercinta secara cerdas lihat quote selanjutnya tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci sebelum dimengerti seseorang tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau ia belum memiliki pengetahuan tentangnya cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit cintamu pun hanya akan sedikit atau sebenarnya bukan cinta jadi katanya Leonardo aduh tak tak kenal maka tak sayang kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya alamatnya di rumah mana terus malam minggu kamu apel kenal itu kamu faham ikhwal dirinya makanya kalau katanya eris from salah satu komponen cinta itu knowledge kamu harus tahu punya pengetahuan dan mengejar pengetahuan tentang yang dicintai semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai biasanya cinta ini akan semakin besar kalau tidak berarti itu bukan cinta jadi misalnya pak saya tambah kenal dirinya tambah tidak cinta pak saya terhadap dirinya misalnya begitu oh berarti itu tadi bukan cinta itu tadi kamu masih negosiasi negosiasi masih bersarat aku cinta kalau kamu ABCD sekarang terbongkang ternyata kamu DEFG jadi aku sekarang tidak cinta lagi jadi berarti bukan cinta kalau tadinya cinta tapi semakin saya dalami saya kenal wah saya malah tidak cinta lagi sekarang oh itu berarti belum cinta kamu masih dagar kamu masih kalkulasi kira-kira aku untung apa enggak jadi kalau itu memang jatuh cinta beneran cinta yang sejati seperti apapun dirinya akan kamu terima cuma cinta juga ada care dan responsibility kalau itu jelek kamu akan berusaha mengubah dalam konteks cinta tidak kok cinta berubah jadi benci kalau cinta berubah jadi benci biasanya memang itu bukan cinta masih kalkulasi kalkulasi untung rugi oke terus mereka yang jatuh cinta dengan tindakan saja tanpa ilmu seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas maka kamu juga harus belajar cara mencintai yang baik karena kalau tidak mungkin cinta akan membawamu kemana yang tidak jelas pahami ilmunya juga terus belajar adalah satu-satunya hal yang tidak membuat pikiran lemah takut dan menyesal mereka yang dalam perdebatan mengandalkan kualifikasi dirinya ia berargumen dengan ingatan bukan dengan pemahaman orang yang kalau diskusi yang ditonjolkan adalah statusnya bukan argumennya maka biasanya dia tidak sedang berargumen tapi sedang apalan tidak akan ada gagasan original dia akan ngomong berdasarkan statusnya jadi tidak ada argumentasi siapapun yang menyusun argumen dengan bersandar pada otoritas tidak menggunakan intelijensinya dia hanya hafalan tidak ada pemahaman oke kalau ini tentang kebenaran kalau engkau mendapati dalam pengalamanmu satu fakta yang bertentangan dengan otoritas tertentu yang tertulis maka engkau harus meninggalkan otoritas dan mendasarkan pandanganmu pada temuanmu sendiri ini diantara ciri-ciri orang renaisan saya jelaskan tadi ada kekecewaan kekecewaan pada agama kemudian berpindah ke era modern kekaguman pada sain temukan kebenaranmu sendiri jangan terlalu percaya dengan otoritas kalau kamu melihat ada binatang yang bisa berkokok kamu lihat sendiri maka itu ayam meskipun ada dokumen ada kitab suci ada apapun yang bilang bahwa itu kambing kalau kamu lihat dia berkokok maka itu ayam percayailah temuan itu maunya Leonardo Davinci ini khas cara berpikir modern katanya imam bahasan al-basri dunia ini seperti ular terasa mulus kalau disentuh tangan tetapi racunnya dapat mematikan maka hati-hatilah dengan dunia ular itu kan halus kalau tidak percaya kamu lus-lus kalau berani kenapa kamu takut sama ular karena racunnya dapat mematikan harusnya kamu kalau takut dekat atau menyentuh ular seperti itulah sikapmu pada dunia biar tidak sembrono yang kedua dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya maksudnya apa banyak lo sebelumnya orang yang jatuh cinta sama dunia dan orang itu sekarang mati sudah maka dunia ini posisinya janda jadi orang yang jatuh cinta sama dunia itu sebenarnya kalian sedang jatuh cinta sama janda kenapa sebelum kamu sudah banyak yang sudah jatuh cinta sama dunia dan orangnya sudah banyak juga yang meninggal berarti kan kamu dapat bekasnya mereka itu pun kamu senangnya setengah mati sama dunia jadi dunia itu janda tua yang bungkuk yang sudah beberapa kali ditinggal mati suaminya beberapa kalinya itu bisa jumlahnya ratusan juta itu sudah sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini jadi seperti itu Imam Hasan Al-Fasri memahami dunia oke lah terus diapain dunia ini dunia adalah negeri tempat beramal tapi ada rumusnya rumusnya apa barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan suhut ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya jadi jangan jatuh cinta sama dunia suhut suhut itu memandang kecil memandang tidak terlalu penting maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya nanti di quotes yang lain katanya Imam Hasan Al-Fasri dunia itu alat maka jadikan dia alat untuk tujuanmu jangan dibalik kamu yang jadi alatnya dunia banyak orang yang hari ini terbalik dia jadi alatnya dunia bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah namun barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat pada dunia ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggung apapun yang menurutmu bagus indah di dunia ini sikapilah dengan suhut anggaplah dia kecil tidak terlalu penting karena kalau kamu jatuh cinta beneran rindu beneran tertambat beneran sama dunia bersiaplah untuk menanggung segala penderitaan dan resikonya apapun itu harta itu terlalu sedikit membuatmu gelisah terlalu banyak membuatmu bingung apalagi pasangan istri suami terlalu jelek kamu stress terlalu cantik kamu stress kalau terlalu tertambat susah jabatan juga begitu pangkat juga begitu kedudukan juga begitu begitu kamu terlalu terikat kesana siap-siaplah menanggung resikonya jadi ini pandangannya Imam Hassan Al-Basri tentang dunia masih ada lagi tidaklah gambaran kehidupan dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir kecuali seperti orang yang tidur dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi kemudian dia tersadar bangun ini mirip dulu Imam Ghazali yang mengibaratkan jangan-jangan hidup kita ini kayak mimpi enggak kok pak ini nyata kok pak kamu pas mimpi juga begitu rasanya kayak nyata begitu bangun kamu sadar bahwa wala ternyata mimpi besok mungkin begitu kamu meninggal ganti alam kamu baru sadar bahwa ternyata dunia yang heboh kemarin itu rasanya hanya kayak mimpi yang sejati sekarang di sini yang kemarin itu hanya permainan bisa jadi begitu di Imam Ghazali nah Imam Basen Al-Basri jauh sebelumnya sudah mengisyaratkan dunia ini kayak orang tidur begitu kamu bangun nanti kamu tahu yang sejati sekarang sih seolah-olah ini sejati sesuatu yang vanah betapapun banyaknya tidak akan menyamai sesuatu yang bakok betapapun sedikitnya waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan pergi serta penuh tipuan ini diantara quotes-nya untuk menunjukkan betapa dunia ini jangan terlalu diberhati oleh hatimu dunia itu hanya tiga hari saja kemarin besok dan hari ini hari kemarin sudah pergi sudah lewat hari besok mungkin kita tidak menjumbai wongyo tidak jelas kita besok masih ada apa tidak satu-satunya yang jelas cuma hari ini jam ini bahkan detik ini ini yang jadi milik kita maka manfaatkanlah sebaik-baiknya jadi maksudnya Imam Basen Al-Basri detik yang tadi sudah lewat detik yang akan datang kita tidak tahu situasi kita seperti apa yang dalam kuasa kita hanya detik ini sebenarnya maka jangan sia-siakan waktu manfaatkan setiap detik hidupmu untuk hal-hal yang berguna kalau tidak detik yang akan datang kamu menyesal tadi ngapain aku kok tidur tadi ngapain aku kok main habis saja tadi ngapain karena kamu kelewatan sudah kalau sudah tadi ngapain sudah masa lalu tidak bisa diubah jadi masa depan masih belum jelas masa lalu sudah tidak bisa diubah kita hanya menguasai masa gini maka nikmatilah hidupmu sekarang lakukan hal yang tidak membuatmu menyesal di detik yang akan datang itu nasihatnya Imam Hassan Al-Fashri kalau hidup bersama orang lain hati-hati dengan kebohongan kebohongan tidak menyelesaikan masalah tapi akan membuat situasi lebih buruk maka para pembohong siapapun itu yang merasa tidak usah tersinggung hati-hatilah kalian begitu kalian bohong kalian tidak sedang menyelesaikan masalah tapi sedang nambah masalah dalam hal apapun yang kedua dinasehati oleh Leonardo tidak ada yang harus ditakuti lebih besar daripada ketenaran yang kosong hampir semua ketenaran itu kosong jangan terlalu heboh kalau kamu diidolakan orang disukai orang kamu populer dimana-mana namamu disebut orang karena pasti itu kosong penjelasannya sudah banyak dimana-mana bagaimana pujian sebenarnya termasuk juga cacian itu hal yang kosong oke waktunya sempit kalau saya jelaskan panjang kritiklah temanmu secara rahasia dan pujilah ia di muka umum kalau ini Imam Shafi'i juga ngomong kayak gini jangan dibalik ya banyak orang muji diem-diem kalau lagi muji diem-diem saya akusi dia hebat tapi ya sudah lah tapi kalau waktu ngkritik kamu posting kamu share kamu kemana-mana kritik temanmu secara rahasia dan pujilah dia di muka umum ini sebenarnya etika hubungan sosial dan memang menurut Imam Hasan Al-Basri cinta dunia itu dosa besar kenapa demi Allah aku tidak takjub terhadap sesuatu seperti takjubku kepada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar demi Allah sesungguhnya cinta kepada dunia adalah termasuk dosa besar bukankah semua cabang dosa besar itu disebabkan oleh cinta dunia korupsi perampokan pembunuhan semua dosa besar sumbernya apa cinta dunia cinta harta cinta kenikmatan dunia cinta sesuatu atau seseorang bukankah berhala-berhala disembah Allah diduharkai karena cinta dunia maka seseorang yang tahu tidak akan mengeluh akan kehinaan dunia tidak akan berlomba mendekatinya dan tidak akan putus asa karena jauh darinya kalau hanya dunia tidak masalah kita dianggap hina tidak masalah kita dianggap kalah tidak masalah kita tidak sukses kalau hanya dunia itu pesannya Imam Hasan Al-Basri kalimat-kalimat semacam ini enak indah kalau diucapkan tapi nanti keluar dari sini ya harus sanggup ya kayak tadi kayak orang sedang sakit terluka ya memang agak perih puasa sedikit agak lapar tapi nanti kita terhindar dari sakit yang lebih panjang zuhud itu apa tadi saya bilang definisinya kecil memandang kecil memperlakukan dunia ini hanya sebagai jembatan karena dunia ini jembatan jangan sibuk membangun apa-apa di dunia ambil ambil saja secukupnya asal kalian bisa lewat dengan aman nyaman selamat membawa bekal untuk kepentingan tujuanmu di seberang jembatan selama ini salah cara hidup kita katanya Imam Masa Al-Basri kita terlalu banyak membangun banyak hal di atas jembatan jembatan itu kan hanya untuk dilewati tidak untuk ditinggali kita hanya sementara orang Jawa punya istilah dunia ini hanya mampir ngombe mampir sebentar untuk minum terus jalan lagi jangan lama-lama berhenti nanti kamu gak nyampe jalan terus ilaihi roji nah zuhud itu nanti dalam teorinya ada tiga ada zuhud yang sifatnya fardu ada zuhud yang sifatnya fadl utama ada zuhud yang sifatnya salama zuhud yang fardu itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram harusnya kita semua ini seorang zahid kalau tidak ada yang salah khususnya di zuhud yang fardu ini jadi gak boleh ada yang tidak zuhud semua orang harus zuhud di level zuhud yang fardu yang fard ada zuhud yang fadl fadl ini meninggalkan bahkan hal-hal yang halal demi alasan kehati-hatian iya sih halal gak apa-apa cuma aku khawatir kalau disitu terus nanti ketagihan disitu terus gak bisa berubah malah rusak mending gak deh itu zuhud yang fadl iya sih punya mobil gonta ganti itu gak masalah punya mobil banyak juga gak masalah tapi aku khawatir kalau aku gonta ganti mobil punya mobil banyak gak bisa menahan hasrat tamaku malah nanti blunder itu udahlah gak usah gonta ganti mobil beli satu aja yang paling mahal paling bagus itu suhud yang fadl kalau dari wajahku nyari yang cuantik itu mesti bisa tapi khawatirku itu suhud yang fadl jangan terlalu cantik nanti jadi pikiran terus nanti gak konsentrasi ibadah misalnya ada dalam hidup ini banyak hal yang boleh kok enggak kok yang itu enggak haram boleh tapi terus kamu batasi sendiri enggak apa saya itu orangnya mudah tergoda ya pak enggak usahlah saya milih yang lain saja yang sekiranya saya enggak tergoda itu namanya suhud fadl ada yang suhud salama suhud salama ini yang subhat kalau tadi kan jelas halal tapi kita batasi kalau yang awal jelas haram kita enggak boleh bantah kalau yang itu kita harus ada yang ketiga yang salama yang salama ini yang sifatnya subhat bisa iya bisa enggak sih disebut halal juga enggak ada dalil disebut haram juga enggak ada dalil bekasnya tapi untuk lebih hati-hatinya saya enggak dulu deh ini namanya suhud salama enggak jelas halal haramnya saya minggir dulu ini suhud salam jadi meninggalkan dunia menjauh dari dunia itu ada yang fardu ada yang utama ada yang demi keselamatan fard fadil dan salama ada dialog unik dari imam basen al-basri dengan muridnya satu ketika ada muridnya tanya wahai Abu Said karena beliau nama lengkapnya kan Abu Said Hasan bin Abu Hasan al-yasari al-basri wahai Abu Said pakaian apa yang engkau sukai jawabannya yang paling tebal yang paling kasar yang paling buruk di mata manusia muridnya protes bukankah Allah itu maha indah dan menyukai keindahan jawabannya imam basen al-basri wahai anakku engkau salah paham keindahan di situ bukan itu maksudnya andai kata keindahan di sisi Allah itu karena pakaian tentulah orang-orang lacur itu lebih mulia dari orang baik pejabat-pejabat koruptor yang kaya raya itu mobilnya indah bajunya indah istrinya indah indah semua apa mereka paling dicintai Allah gara-gara itu kan tidak keindahan dalam kalimat itu maksudnya apa sesungguhnya keindahan yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah melakukan ketaatan menjauhi maksiat berakhlak mulia itulah keindahan itulah yang disukai oleh Allah jadi kalau engkau sedang berjuang menjauhi maksiat yang engkau lakukan itu indah kalau engkau sedang menjalankan ketaatan pada Allah yang engkau lakukan itu indah kalau engkau sedang mewujudkan akhlak mulia yang engkau lakukan itu indah bukan bajumu bukan model rambutmu bukan selfa selfimu itu keindahan itu ada pada akhlak kita kemarin kan memahami kalimat ini Allah itu maha indah dan menyukai keindahan katanya Imam Hasan Al-Basri keindahan disitu bukan keindahan lahiri tapi keindahan batinia kalau khauf saya tidak perlu menjelaskan detail khauf itu kalau katanya Imam Hasan Al-Basri antara lain takut melanggar hukumnya Allah takut membuat Allah murka dan itu katanya Imam Hasan Al-Basri takut yang membuat hatimu tentram pak saya takut kalau saya berdosa ketakutanmu berdosa kan membuatmu tidak bergerak menuju wilayah dosa ini menentramkan perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut kamu melakukan dosa kadang-kadang kan enak tentram ujian nyontek Alhamdulillah aku bisa jawab semua akhirnya tapi pada akhirnya kamu takut wah jangan-jangan jangan-jangannya banyak begitu ragu-ragu ketakutan banyak awalnya tentram tapi ujungnya takut mending awalnya takut tapi ujungnya tentram itu khauf namanya Imam Basen Al-Basri ini dikenal memang wajahnya wajah kelihatan kayak orang yang sedih terus jadi orang yang apa muram karena dia selalu berpikir apakah Allah ridha padaku kemarin waktu kita membahas tentang Robya Al-Adawiyah karena ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Imam Basen Al-Basri katanya Imam Basen Al-Basri orang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut yang pertama takut mengenang dosa yang telah lampau dan yang kedua takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam jadi takut tentang masa lalu dan masa depan masa lalu dosaku yang dulu kemudian masa depan umurku tinggal berapa ini kan tidak jelas saya sering bilang kalian yang masih muda tidak usah kepedian bahwa umurmu lebih panjang daripada yang sudah tua jatah itu sudah tidak bisa dibantah lagi rahasianya Allah bisa satu detik dua detik setelah ini bisa ratusan tahun yang akan datang hanya Allah yang tahu kalau kamu menunda nunda bertobat menunda nunda beramal baik apa jaminannya bahwa usiamu masih panjang jadi orang yang beriman itu harus punya rasa takut tidak boleh tidak ada takutnya sama sekali yang ketiga paling tidak takut takut setelah mati takut kiamat dan lain sebagainya kalau ini pandangan Imam Hasan al-Basri tentang yang terbaik yang terbaik warisan terbaik ilmu kalau kalian ini meninggalkan apapun peninggalan apapun entah pada anak turunmu anak cucumu anak muridmu atau temanmu kasih ilmu teman terbaik ahlak bekal terbaik takwa duta terbaik akal duta itu berarti utusan yang mewakilimu untuk mengelola kehidupanmu pasrahkan pada akal dia pinter untuk menghadapi dunia dia yang bisa ngerti rumusan-rumusan hidup di dunia menteri terbaik menteri ini kan pembantu pendukung hidupmu yang terbaik apa kebijaksanaan dan kelapangan dada kekayaan terbaik kona'ah kona'ah itu merasa cukup jadi bukan kuantitasnya jadi kekayaan itu akan baik untuk hidupmu bukan karena jumlahnya tapi karena sikap mental kalau sikap mentalmu kona'ah berapapun jumlah hartamu kau orang kaya kona'ah itu rasa cukup dalam kepemilikan penolong terbaik taufik taufik bukan nama orang ya anugerah dari Allah pemberian Allah itu taufik bantuan dari Allah itu taufik dan penasehat terbaik kematian kalau ini tidak perlu saya jelaskan kalian sudah ngerti kalau ingat mati hatimu tidak tergetar berlatihlah lagi untuk melembutkan hatimu berarti ada tanda-tanda hatimu sedang keras karena harusnya logikanya orang itu ingat mati terus tergetar merasa bahwa hidup ini fana merasa bahwa hidup ini sementara merasa bahwa pada saatnya kematian itu akan kita alami bahkan bisa jadi sebentar lagi itu namanya penasehat terbaik jadi tidak usah susah-susah ingatkan saja terhadap kematian kalau ada masalah besar ada problem besar orang galo orang sumpek orang stres bilang saja ah kita ini hidup berapa lama masih pada akhirnya juga mati dunia jangan terlalu diberatilah nah itu kan maunya begitu imam bahasan al-basri paling tidak takutlah katanya imam bahasan al-basri kita tertawa kita merasa puas padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita kemudian berfirman aku tidak menerima amal kalian sedikit pun ini paling menakutkan kalian kalian sudah merasa jadi anak soleh merasa saya rajin ngaji loh hajud juga lumayan duha tidak pernah terlambat kalian kan puas merasa aku soleh beneran surga ini mesti aku suarga misalkan kamu gitu terus temenku apalagi temenku itu sholatnya aja masih bolong-bolong kita tertawa padahal bisa jadi Allah menengok amal kita kemudian berfirman semua amalmu tidak ada yang aku terima itu mengerikan itu sudah paling tidak takutlah ini karena Allah yang kuasa atas ini banyak amal-amal besar dari orang-orang besar yang mengakibatkan kecelakaan hidupnya hanya karena kesalahan-kesalahan kecil jadi seandainya kalian tidak takut apapun harusnya kalian takut kalau ini terjadi Allah tidak meridoimu tidak menerima amalmu meskipun kamu merasa sudah plus sudah surplus pahalamu banyak saya itu mesti jamaah di masjid tinggal dihitung sekali jamaah 27 27 kali 5 kali 30 banyak itu kalau ada kotaan masjid itu paling tidak saya 5.000 atau 10.000 anggap saja 10.000 itu pahalanya dilipat gandakan 700.000 kali 700.000 kalau 10.000 banyak jadi kalau dosa kecil-kecil sudah tidak efek sudah timbangannya sudah banyak misalnya kalian kalkulasi begitu padahal nanti Allah enggak enggak ada yang tak terima satu pun amalmu itu alamat sudah takutlah ini paling tidak seaman apapun hidupmu karena ini murni hak priogatifnya terima kasih Terima kasih.